Ya salah satu tradisi di kampung halaman yang sering dijumpai di bulan Ramadan adalah permainan meriam bambu. Permainan tradisional ini sampai sekarang masih menjadi permainan favorit anak-anak sembari menunggu datangnya waktu berbuka. Beginilah keseruan anak-anak di pesantren rakyat desa pesanggerahan Batu Jawa Timur saat sedang menunggu waktu berbuka puasa. Mereka memainkan permainan tradisional meriam bambu atau biasa disebut dengan mercon bumbu. Meriam bambu terbuat dari bambu berdiameter 15 cm dengan panjang sekitar 2 meter. Untuk bisa menghasilkan dentuman yang keras, meriam bambu menggunakan karbit yang dimasukkan ke dalam bambu, kemudian diberi tambahan air. Anak-anak pun dengan gembira secara bergantian menyulut petasan bambu dengan menggunakan obor. Salah seorang anak mengatakan sangat senang dengan kegiatan ini. Ia pun tidak merasa takut dan ingin mencoba lagi. Dari anak-anak yang main-main biasanya. Tidak takut, kan suaranya tidak terasa. Tidak. Kenapa tidak terasa? Sudah terbiasa. Itu pakai bahan dasarnya apa itu? Nanti diisi bensin, langsung ditutupin, langsung pindah kayu, nanti sama kain, dikasih sama bensin sedikit, langsung dikorek, langsung dikorek. Panitia pelaksana mengatakan kegiatan ini dipilih karena merupakan permainan tradisional. Apalagi permainan ini sudah jarang dimainkan. Kita melihat permainan-permainan di kota Batu, di kotanya itu orang-orang perkotaan itu sudah mulai meninggalkan permainan-permainan tradisional. Jadi yang ada acaranya ini, ada upaya membangkitkan permainan-permainan tradisional dan momen Ramadan ini. Jadi kami kira ini hal yang tepat. Itu sekiranya. Meski bermain meriam bambu sangat mengasihkan, tentunya keamanan harus tetap dijaga dan harus didampingi oleh orang dewasa. Tidak hanya di Batu, Jawa Timur. Anak-anak di desa Tempuran, kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur setiap sore di bulan Ramadan juga menggelar permainan meriam bambu. Semakin keras suara yang keluar dari moncong meriam, maka akan semakin ramai sorak-sorai penonton. Suasana semakin seru ketika teman-teman mereka terus berteriak pemberi sepangat. Kenapa main sorak-sorak seperti ini? Ini kan kita puasa, ini sambil gak bergurit sambil menyalakan ini. Tidak terasa nanti waktu buka datang, kita senang semua. Bagi warga desa Tempuran, permainan meriam bambu menjadi permainan yang biasa dilakukan setiap bulan puasa. Permainan meriam bambu baru akan selesai saat waktu berbuka tiba. Mereka akan langsung menuju musola untuk berbuka puasa secara bersama. Tim Liputan CNN Indonesia